Sosok mayat pria ditemukan tewas di kamar hotel mewah di Palembang, Sumatera Selatan. Diduga korban tewas akibat overdosis obat-obatan. Subdit 3 Jatandras Polda, Sumatera Selatan yang mendapat laporan adanya temuan mayat langsung mendatangi hotel yang berada di Jalan Basuki Raman, Kota Palembang. Di dalam kamar hotel, polisi menemukan mayat laki-laki bernama Rivaldo yang terkapar di atas tempat tidur. Temuan mayat Rivaldo ini berawal dari kecurigaan petugas hotel yang mengetuk pintu kamar korban namun tak ada respon dari dalam. Saat dibuka menggunakan kunci cadangan, korban ditemukan dalam kondisi tanpa berpakaian dan hanya mengenakan handuk dengan kondisi mulut berdarah. Hasil olah TKP, polisi menemukan dua bungkus obat di dekat mayat korban. Dugaan sementara, korban tewas akibat overdosis. Jadi, sementara masih kita dalam penyelidikan, tapi setelah kita cek tidak ada tanda-tanda luka akibat kekerasan. Kondisi itu? Jadi, pada saat ditemukan korban, ini sedang terkelungkup pakai handuk. Untuk penyebab kematian, kita masih menunggu dari keluarga korban untuk kita otopsi nanti. Untuk kepentingan penyelidikan, mayat Rivaldo kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Palembang. Polisi masih menunggu hasil visum rumah sakit untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI, RTV.